Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengolah usulan kementerian dalam negeri terkait penyederhanaan laporan pertanggung jawaban dan operasional RTRW di Jakarta. Namun usulan tentang digitalisasi LPJ diprediksi tidak efektif karena belum semua pengurus RTRW paham sistem digital. Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno membenarkan adanya pembahasan di Biro Tata Pemerintahan Pemprov tentang usulan penyederhanaan LPJ di tingkat kepengurusan RTRW. Namun digitalisasi berupa pengunggahan bukti dan kuitansi dianggap tidak akan efektif karena belum semua pengurus melek digital. Selain itu pembuatan sistem komputerisasi baru juga memakan waktu lama. Sandiaga mengungkap hal ini menjadi penting mengingat koordinasi tingkat provinsi ke RTRW seringkali mandek karena pembuktian dan operasional yang rumit. Ini disusun oleh Bu Premi di Biro Tata Pemerintahan. Jadi kita nggak usah susun dulu. Yang penting transparansi tetap. Ini ada dorongan untuk disederhanakan tapi masih mengikuti kaedah-kaedah transparansi. Jadi apakah mungkin laporannya dibuat sederhana sekali pengeluarannya, bukti pengeluarannya itu tidak perlu dilampirkan kuitansi-kuitansi. Dan itu yang jadi salah satu maksudnya.